Dikisahkan, suatu hari Imam Bukhari kecil mengalami rasa sakit yang teramat pada kedua matanya yang ternyata sakitnya itu menyebabkan kedua matanya menjadi buta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar sahabat Alki semuanya? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga selalu semangat dan kuat sampai maghrib nanti ya Alhamdulillah hari ini Miss Nita berkesempatan untuk membawakan sebuah kisah tentang perawihadis yang namanya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua Siapakah dia? Beliau adalah Imam Bukhari R.A Imam Bukhari lahir di kota Bukhoro pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah Ayahnya meninggal dunia saat beliau masih kecil Beliau pun diasuh oleh ibunya seorang diri dengan ketekunan dan penuh kasih sayang Dalam keadaan yatim beliau dibimbing oleh ibunya untuk senantiasa mencintai buku-buku peninggalan ayahnya Bersama kawan-kawan seusianya Imam Bukhari kecil belajar untuk menulis dan membaca Al-Quran dan juga hadir Dikisahkan suatu hari Imam Bukhari kecil mengalami rasa sakit yang teramat pada kedua matanya Yang ternyata sakitnya itu menyebabkan kedua matanya menjadi buta dan beliau mengalami kebutaan Menghadapi hal tersebut sang bunda senantiasa berdoa sepanjang malam dengan penuh air mata dan harapan untuk kesembuhan putranya Sang bunda selalu berbaik sangka kepada Allah Beliau tidak pernah berputus asa untuk mengandu kepada Allah tentang keadaan yang dialami oleh putranya Beliau yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doanya Hingga suatu malam ketika bundanya tertidur lelap Beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS Dalam mimpinya beliau berkata Wahai walita soliha Sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu Berkat banyaknya doa Tangisanmu pada saat malam Berkat doa yang engkau panjatkan setiap malam Setelah itu dengan izin Allah Akhirnya Imam Bukhari pun bisa kembali melihat Masya Allah Ketika Allah SWT telah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari Sang bunda berupaya lebih keras untuk mengajarkan putranya untuk semangat mengetuk ilmu Dengan mengelilingi negeri-negeri Islam untuk mempelajari hadis-hadis dari Rasulullah Dengan kesabaran dan ketekunan kini Imam Bukhari menjadi pembesar dalam ilmu hadis Salah satunya kitab yang terpopuler adalah Suhih Al-Bukhari menjadi kitab paling suhih setelah Al-Quran Dari kisah di atas kita bisa mengambil pelajaran Bahwa hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Hingga akhirnya Allah menyembuhkan sakit putranya Ada satu pesan untuk kita semua para bunda Semangatlah mendampingi anak-anak kita dalam menutup ilmu Jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Kebaikan untuk anak-anak kita dalam doa-doa kita Doa orang tua sangat mustajab Rasulullah bersabda Ada tiga doa yang mana Allah sangat mengabulkan doa tersebut Tanpa ada keraguan di dalamnya Salah satunya adalah doa orang tua Doa seorang ibu, doa seorang ayah kepada anak-anaknya Mari doakan anak-anak kita Supaya mereka menjadi generasi yang solih-solihah Yang lebih baik lagi Yang bisa memberikan manfaat yang besar untuk umat ini Saksikan cahaya Ramadan setiap hari menjelang berbuka puasa Hanya di Alki Channel Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Alki Channel ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!